Intro 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 Nah, aduh Senecraft nih, apa kabar nih? Nah ketemu lagi sama gue Daniel Pakirian dan Indra tentunya Karena tadi diliat objek yang terbang di depan kamera Pasti udah tau lah ya mau nonton Oh bukan, bukan How to turn your dragon, the hidden world Bang Saberg ini sudah Jadi penyelamat naga ya Dan sudah hidup bersama ya Iya hidup bersama naga, tapi Mereka akhirnya kebingungan, loko ini Naganya kalau terus menyelamatin naga Terus jadi banyak di pulau itu Nanti gimana nih Mereka tuh harus mencari shelter untuk Si naga-naga tersebut Dan ternyata di sisi lain masih ada Kaum yang tidak mau Hidup bergantikan dengan naga gitu ya Ini salah satunya dipimpin dengan Si Grimel ini, penjahat terbaru di film ketiga Ya untuk film terakhir sih ini Oke banget ya, maksudnya Ditutup dengan jalan cerita yang Wah, emang cocok untuk Film yang penutup, jadi tidak full drama gitu kan Masih ada Drama, ada actionnya, ada Ada komedinya juga Terilogi ini, ya kita ngerasain Kalau dibangun dari film pertama Ketika Hiccup adalah pria biasa Berkembang jadi seorang kreng Membenci naga Akhirnya dia mendamaikan bumi naga Dengan dunia vikings Yang akhirnya hidup bergantikan di film pertama gitu ya Terus akhirnya dia jadi pria pemberani Di film kedua tuh, ingat banget kalau Akhirnya dia mendapatkan cinta lagi dari Dari sang ibu Yang ternyata selama ini masih hidup gitu Nah film ketiga ini tuh Yang hebatnya adalah Dibawa ke ranah yang sebenarnya lebih dewasa gitu Karena ternyata ini Ngebahas tentang ya relationshipnya Hiccup Sama si Astrid juga Yang ke arah lebih serius Alias menikah gitu ya Sama Toothless ketika ketemu sama Si Lycury gitu Jadi kayak malah lebih dalam lagi Ngebawa ke si naganya Ke si 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 siapa? Si humannya Tadi kita kayak sepakat gitu Kayak ada feeling ngikutin ini Dari awal sampai abis Kayak kita ngikutin dulu Toy Story gitu Jadi kayak Toy Story pasal kayak Gua ngasih gua kecil ya Gua ngasih koleksi mainan Pas terakhir gua udah boleh buang mainan gitu Kalau ini tuh sama ambil feelnya Kayak perkembangan hidup kita gitu ya Kayak tahun ini kita harus Melakukan sesuatu yang lebih berani ke depan gitu ya Naganya sama si Hiccupnya Maksudnya si Hiccup kelihatan gitu Dia pengen coba punya hidup baru Bersama keluarga naganya Ya si Hiccup itu Dewasa Keliatan bener-bener pintar menyikapi Permasalahan Jadi dia juga kayak Gak mau maksain Untuk hidup bareng lagi sama naga Di tempatnya naga Ngahancurin kehidupan Dan ketentraman Keluarga naganya itu sendiri gitu Dari awal dari film satu Kedua ketiga Skorinya John Powell itu Selalu indah Mengiringi cerita ini ya Filmnya kan maksudnya Lebih ke arah Nordik ya Islandia segala macem Jadi musuhnya tuh memang khas banget ya Ada banyak karakter di film satu Kedua yang masih ada Sahabat-sahabatnya Hiccup tuh Bener-bener gak disiasiain ya Apa tuh si yang kembar Roughnut and Toughnut ya Itu tuh kayak Anjir emang Kedua karakter kembar itu Memang yang ngeselin Tapi memang mereka tuh Jadi apa ya Detak jantung cerita How to Train Dragon ini juga gitu ya Setiap ada yang muncul Ya tidak disiasiakan Bahkan ya ayahnya pun yang sudah mati Stoic ya Masih ada Yang muncul di dalam mimpinya Yang membantu proses pendewasaan sehita Mungkin mau nonton berkali-kali Boleh nyobain di 3D-nya Boleh nyobain di Dolby Agnose-nya Udah ada asalahnya Dan bagusnya tuh disini Kayak ada adegan yang Cuma naga dan naga doang gitu ya Naga doang memadu kasih Udah itu aja udah Udah bagus aja gitu Tanpa ada dialog Kita cuma ada lagi Gitu aja Mungkin karena manis sama orang Juga peninggara kucing kan Jadi kayak kita ngeliat Treatment-nya itu kan dari dulu kayak gitu ya Kayak naga Tapi kelakuannya tuh kayak kucing Jadi kayak Gemersin aja Ya itu banyak scene yang cuma Naga-naga doang Tanpa ada dialog Ini memang jalan aja Minusnya apa? Minusnya sih Reveal si penjahat Si Grimmelnya agak Agak kurang gitu Ya itu sih yang 3 orang yang Nge-hire si Grimmelnya juga Emang siapa sih mereka Cuma Cuma diliatin kayak mereka Pemburu naga Kan kalo di yang kedua kan Penjahatnya bener-bener Di Itu Intense Kalau disini Kayak keliatannya ya Ya Grimmel tiba-tiba Gakang doang Kita cuma tahu Dia benci sama naga Sama Naik Fury Tapi Kita gak tahu jelas Dia dari mana backgroundnya Dan kenapa Totally dia benci Naik Fury Terlalu noticeable gitu Kayak sini Waktu mereka grebek Tempatnya berk Yang tiba-tiba Hancur Terus Kan mereka pergi meeting nih Ke tempat rahasia Loh perasan tadi udah diserang Kenapa Gak langsung kabur gitu Kok masih sempat rapat Asa aneh gak sih? Kalau Linda ini yang paling berkesan Scene-scene nya yang mana nih? Dengan worldnya Dengan worldnya Dan dia itu Pas Pas scene mau nikahan Itu Enak sih dengan Dengan didukung scoringnya Kalau orang tuh yang Paling suka setiap scene Dimana ada pembahasan tentang Akhirnya saya harus merelakan Kamu hidup dengan duniamu sendiri Masih ingat aja gitu Yang kayak Tutels ketemu Pertama kali cinta Terus gimana Akhirnya lo harus Jalan di jalur yang berbeda Terus selalu mengingatkan Ya itulah hidupnya Kan kayak si Tutelsnya Pas Baru nyelamatin Di si High Cup Yang Dari hidden world kan Iya Dia kan Berat juga Tapi aku Gimana ya Udah-udah selama High Cup Udah selama ini Terus jadinya Indah banget pas Yang di terakhir waktu dia udah gede itu Nanti kalian lihat sendiri lah Waktu Mereka sudah berpisah Sekian lama Ketika sudah jadi Kapten Amerika Kalian lihat nah Momen yang mencairkan Gua tadi jujur Mengeluarkan sedikit air mata disini Jadi ya Indra tolong Jangan lihat Karena Asal kemaha gitu ya Mau nonton sama teman Ya animasi lah gitu Aduh Itu yang sama terjadi Kalian nonton History yang ketiga Skor yang paling pantas Buat film Animasi Dewa Kalian ini berapa Mungkin 8,5 Wah Ternyata satu hati kita nih 2,5 Sini skor kita Untuk film How to turn the dragon Ketiga ini Salah satu senjatanya Dreamworks terbaikan Pernah ada slide Shrek Kuku Panda Sama apa Sama Madagascar Trilogy-trilogy yang lumayan Pokoknya jangan pernah nganggap Film animasi itu Adalah Ya kalau animasi itu ya biasa aja Enggak jangan Karena kayak kemarin Spider-Verse gitu Menurut gue Justru kadang Film animasi itu Better dari pada semua Film live action Yang ada di tahun Itu gitu Dan jangan menganggap Oh ini mah buat anak-anak Padahal kalau Pas kita nonton animasi Anjir Kadang lebih dalam ceritanya Dari film-film yang Oscar Jadi boleh lah yang Kalau belum nonton keluarga Semarah Juga bisa di Back to back ya Langsung sama film ini Kan soalnya Film yang bisa bawa anak-anak Mungkin keluarga Semarah Dan ini Saat ini ya Menurut kalian bagaimana Kalau sudah menonton Langsung di komen saja Bisa di like Subscribe juga Dan jangan lupa Follow Instagram kita Disinekik Dan jangan juga Lupa itu Di belakang Eh di belakang Di atas ada notifikasi ya Jadi gak ketinggalan Review kita sama sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa